Intro Selanjutnya saya mau share sedikit lagi mengenai, saya ngomong satu namanya restructure Restructure tidak hanya di bidang keuangan Restructure ingat kata-katanya adalah merubah dari kondisi struktur asalnya Jadi jangan pernah berpikir restructure itu hanya menyangkut keuangan dan jangka Kalau satu perusahaan direstruktur, mulai dari situ reaksi orang yang menjalankannya, cara menjalankannya, isi prosesnya, itu berubah semua Itu namanya restructure Apa yang saya pengen message buat anda sekarang adalah pada anda ketemu customer Oh saya mau restructure ikutin aturan ABC dan SOJK dan segala macam Ingatlah kenasaan bapak, kalau restructure itu adalah barengan seluruhnya Nggak bisa salah satu percaya sama saya Tentunya kan anda perlu penyalasan, lalu kenapa? Contoh yang saya sebut tadi sudah menggapakan sedikit Traveling, travel, pesawat, transportasi, hotel, segala macam Drop, apakah recover-nya sama? Belum tentu Benar, sekolah Diliburkan, begitu mulai lagi, apakah sama seperti kemarin? Belum tentu Kalau belum tentu artinya cara menjalankan bisnisnya perlu dilihat, perlu dirobahkan Itu yang message yang paling penting anda sampaikan ke customer kita Ya, anda ketemu customer, even anda ketemu temen pun mungkin pertanyaannya akan sama Jawabannya adalah tiap bisnis punya impact beda-beda Tiap bisnis punya impact beda-beda Ya, saya hari ini akan ngobrolin secara global dulu Nanti satu persatu yang saya akan coba bikin dalam bentuk video itu untuk anda mulai maami Karena tiap bidang berbeda-beda dan anda harus ngobrolin ini Saya mau yang pertama, finance sudah pasti deh Impact kali kena ya uang gitu kan Dia perlu bayar karyawan, bayar supplier Ya, bagaimana tagihan dia jalan, itu sudah pasti kena Biarpun perusahaannya tutup Perusahaan tutup, tidak berarti gaji karyawan itu kan Event dia mau PHK pun, tidak berarti gratis kan Dan tetap dia kutu pencadangan, saya akan coba tahu Lalu, dia sudah mulai berfikir ke dua belah sudut Sudut uang sendiri dan sudut uang yang berusaha dengan orang lain Orang lain itu bisa supplier, customer, karyawan, bank, pajak, macam-macam Dia perlu lihat semuanya, nggak salah satu, nggak bisa setengah-setengah Makanya, kalau nasabah dalam kondisi seperti ini Cuma datang ke bank, Pak, saya mau restructure, murah minumnya Kalau dia bakalan masalah, nggak akan nolong apapun juga Makanya, kalau nasabah cuma customer Oh, saya turun bunga dong, satu persen, dua persen, ini mahal, saya nggak bisa ini Menurut saya, dalam kondisi seperti ini Dan industri, kalau berbahaya, Anda turunnya lima persen, itu belum terolos Makanya perlu lihat seluruhnya Seperti apa seharusnya Karena pada waktu dia menjelaskan kewajiban dengan bank Adalah cash flow kan Cash flow dapatnya dari bisnis dia dan dari pewa sendiri kan Jadi, dia harus tahu kapan dia terima uang, kapan dia perlu bayar ke pihak lain termasuk bank Nah, kalau ini ada gap juga dia sudah siap, dana sendiri sudah keluar sendiri juga Nggak bisa dia mengandalkan semua orang Karena nggak mungkin lah di hari seperti ini minta tambahan ke bank atau finance, minta tambahan, nggak ada Apalagi finance company sudah tutup di hari ini Ya, jadi customer sudah melihat dua sudut ini Ya, jadi Anda harus yakin Menjelaskan customer, eh customer bisnis lu bentuk akan sama seperti kemarin Situasi ini, nggak tahu kapan berakhirnya, ini baru mulai Ya kan, baru PS2, baru mulai, baru direp, baru-baru ini Kita nggak tahu ini kapan berakhir Udah berakhir pun, kita nggak tahu kapan recover-nya Jadi, eh customer, hati-hati Yuk duduk bareng, kita lihat Yang pertama dia perlu lihat adalah, pertama dia perlu jaga uangnya sekarang Tapi, ini juga akan ditentukan dari apakah bisnisnya masih jalan tongkat nanti Ya, dari sekolah Kalau sekolah nanti akan seperti sekarang, misalnya sebagian akan ada sekolah dari rumah Dan nggak pakai, kalau udah sekolah dari rumah, belum tentu orang pakai buku penerbit yang tebal-tebal lagi Kalau Anda punya nasabah yang namanya penerbit buku, perlu hati-hati Ya, karena mungkin orang butuh penerbit tapi bukan buku Tapi ibu misalnya kan Artinya yang kena impact pertama kali dalam percetakannya kan, nggak ada yang nyetak buku Penerbitnya selama dia bisa dituangkan dalam ibu, nggak apa-apa, dia kan isinya konten kalau penerbit Tapi perusahaan percetakannya, sorry Kalau Anda cuma nyetak buku atau nyetak majalah, nyetak begitu, udah nggak ada Kan Anda lihat hari ini kan, sebelum krisis aja, Anda lihat buku makin hari makin nggak banyak Majalah, cetak, makin hari makin sedikit kan Kenapa orang belinya ibu, ibu, magazine, dan segala macam Artinya kalau nasabah ini, bisnisnya kertas atau percetakan, Anda kurut lho Pak, kalau Anda masih tetap ngotot di sini, sorry, nggak lolos lho Anda harus melancari alternatnya kemana Nggak harus ganti haluan, ganti bidang sampai Rp. 10.000 Perusahaan diberikan sang kepercetakan Contohnya, dia bisa menggeser bisnisnya kemana Ke yang namanya food packaging Kenapa? Ada lagi yang berubah Tadinya Anda semua senang jalan-jalan makan kemana Setelah krisis ini, ingetin katakan saya tadi Saya mau traveling, saya bawaannya curiga Mau makan di food court atau di cafe mana Di karyawannya sehat Piringnya bersih, nggak? Link rumah Orang jadi ada hak seperti itu, karena Sekarang tuh orang sedang krisis kepercayaan, kan? Kepercayaan pada banyak urusan Nah, itu mengakibatkan kenapa? Sekarang orang yang terbiasa beli barang, beli makanan secara food delivery Nah, udah lah, delivery udah Paling nggak, gue nggak tahu yang masak, tapi gue makan sendiri dan di rumah Nggak banyak orang, gue rada tenang Ya, contoh Itu yang menurut saya, si customer berawas Jadi, kalau gitu Pak, mulai peokin alat-alat cetak Anda Atau segala, mulai dikit ke food packaging Jadi, Anda nggak cuma ngobrol, nyuruh nasa-rasa Mutul atas sini, kiri-kiri, nggak bikin, nggak begitu Tapi, Anda datang ngobrol dengan customer Anda, dengan Pak Tebis kita Pak, ini ke depan bagaimana? Dan saya pengen lengkapi dari nolak WhatsApp seperti itu Supaya Anda waktu ngomong Customer juga senang ngobrol dengan Anda Karena, eh, ngobrol sama kamu nih Jelas nih, gue punya wawasan bisa ngobrol Ya, tuh, saya ngobrol nggak? Pasti semua yang saya ngobrol pasti benar Tapi, silakan kita sama-sama duduk, kita pikir logikalnya bagaimana Nah, ini dengan contoh begitu artinya Kalau dia mau menggeser, misalnya Oke lah, saya mau pikirin deh ke sana Pada waktu dia menggeser, tentunya ada yang perlu dirubah Orang yang menjalankan, yang mengerjakan Tadinya nyetak buku, pakai kertas dari bulan besar Sekarang kertasnya berubah, boxnya berubah, prosesnya berubah Operasiannya, prosesnya berubah Kalau box, mungkin boxnya, alat cataknya perlu di adjust Printingnya perlu di robat Tintanya perlu yang food grade Terus mungkin perlu di, apa, di coating UV itu coating Tapi, pada waktu Anda ngobrol sekarang Nasabah mulai ngerasa, benar Anda sebagai partner bisnisnya dia Atau partner bisnisnya dia Akan membantu nasabah siap-siap menghadapi situasi yang nggak pasti tadi Tapi, kalau dia bisa berubah People-nya di roba, operasi yang tadi mulai berubah Dan mungkin juga nggak perlu semua diproduksi dari ujung sampai ujung Ya, sebagian mungkin ada yang dia perlu osos atau kerjasama Ada vendor lain yang mau bantu Misalnya, oh, musim UV ini mahal Ya udah, lu kerjasama dengan pihak lain dong Bukan nggak harus beli musim UV sendiri kan Jadi, proses dia pun Udah barangnya diganti, caranya prosesnya diganti Cara operasionalnya, tadinya semua dari ujung-ujung, kejadian sendiri Sekarang, ya Mulai berpartner Lalu, cara jual Setelah situasi ini berlalu Dugaan saya, customer itu akan berubah juga Cara behavior dia Nanti, ya, kita sama-sama cek nih Kalau kemarin, saya butuh beli baju Jogja tutup Mata hari butuh Toseh butuh baju, artinya Terus gimana? Saya mau beli online kan? Gak-gak-gak buka Mau beli di mana? Tapi, pada saat saya mulai beli online Saya pergi-perti, anak juga beli online Oke juga, barangnya murah juga Nyampe, nyampe ke rumah Mulailah behavior Orang berubah Karena orang udah mencoba Seperti anak sekolah tadi kan Ternyata sekolah gak harus dari pagi sampai sore Anda di sekolah Sekolah bisa di sekolah Bisa juga di luas sekolah Behavior ini Perilaku saya ini Berubah Dan setelah krisis normal Saya mikir, ngapain jauh-jauh Saya duduk ke matahari Atau ke jauh-jauh Atau kemana Parkir Susah Di jalan macet Yaudah Sudah peseng aja Kirim set Sampai ke rumah selesai Nah, berarti nasabah pun Cara menjualnya Cara mendelivery produknya Berubah Tadinya dia gak usah mengkirim Delivery ke masing-masing orang Dia kirim ke satu distributor Selesai Dan Nyawater Nyawater jaman pemiriman besar Selesai Sekarang kan udah berubah Mungkin saya gak butuh distributor Tapi saya butuh Divisi online marketing Yang nanti dia punya Team packaging sendiri Karena jadi item per item Masuk ke end user Lebih repot Ya, dia kuduk prosesnya Berubah semua Tapi Dia gak berbagi Majin ke risiko toh Gak berbagi Majin ke Buah-buah Ke retail Dia gak punya resiko Tadi yang tidak terbayar Kan Jadi Ada plus ada minus Tapi yang pasti Yang perlu dipelajari adalah Perubahan ini Dia akur Dia gak mau berubah Gak bisa Tetep berubah Marketnya berubah Hari ini Kalau kita mau pasang iklan Misalnya pakai billboard Segede-gede gajah Pinggir jalan Ratusan juta Bayar per tahunnya Gak menarik Ada makanya dalam Permahkan juga jarang Ada jual Sama Karena jualnya online Beriklannya di online juga Di sosial media Di mana Nasabah siang Gak banyak nasabah ini siang Bisnis modelnya gak sama Gak bilang offline ke online Gak pakai distributal Ketika level Termasuk Bukan nasabah yang berproduksi Nasabah yang menjadi Agen produk tertentu Hati-hati Kan kalau pabriknya berubah Seperti yang saya obrol tadi Gak perlu agen kan Gak perlu distributor kan Job perusahaan yang jadi distributor Dan agen Mungkin bisa gak ada Mungkin bisa gak ada Jadi Anda perlu ngobrol dengan nasabah Situasi-situasi yang berubah Perajarilah behavior Orang-orang yang sedap Pemakai produk nasabah tadi Ini beda-beda Kalau tadi bidang kertas pun juga kan Yang nyetak buku Nyetak majalah Nyetak brosuk Kan lain-lain Impactnya pasti lain-lain kan Tapi yang pasti Kalau yang namanya Nyetak buku Hati-hati Buku ini kayaknya bisa Terganggu Karena majalah juga Terganggu Ya hari ini pun juga kan Gak banyak orang neteng-neteng koran Gitu kan Koran juga sama Daripada Anda Mau bahwa manfaatnya berat Untuk beli koran Di majalah segala Sudah bisa turin Anda punya Modul digital Yang Anda bisa pakai Kapan pun juga Itu menurut saya Ini adalah Satu framework Yang Anda setaruh Di kepala setan Anda untuk ngobrol Dengan nasabah Nasabah di depan Kita harus sama-sama lihat Apa saja yang berubah Kalau berubah Berarti Anda harus Meristructure Seluruh bisnis dia Bidangnya sampai Sekian macam BKB 2-2 macam Paham sampai sini Ini bukan Dan nasabah Atau Partner bisnis kita Belum tentu punya Pembelian Ah gak mau Sudah punya pabrik Gede Silahkan aja Tapi kalau Demand yang gak ada Kan punya pabrik Gede gak ada gunanya Kan maka jadi masalah Jadi Ini yang Kita perlu membuat Customer ini Melihat Mengukur dirinya sendiri Dan melihat Market di depan Seperti apa Enggak ada yang pasti Tapi yang pasti adalah Behavior orang berubah Dengan generasi yang berubah Nah dengan Global Kitanya berubah Dengan Mahalnya Transportasi orang Dan barang Mengakibatkan Orang kalau beli barang Cuma beli sorok Kirim bersama Selesai Enggak perlu Dari sini pindah ke sini Sini pindah ke sini Kan gitu kan Kalau di pabrik Pabrik Kira-kira distributor Tengah sekali kan Di distributor punya Akhir Kirim lagi Akhir jual lagi Kira-kira ke toko retail Toko retail ke pembeli Model distribusi itu Buat Sebagian besar barang Mungkin tidak enak lagi Ya Karena barang Jadi mahal Dalam proses Direct factory Itu sebenarnya Udah jalan di negara maju Di Amerika Di Eropa Itu udah sering Anda bisa beli Food each year Direct factory Harganya paling 20-30% Bahkan Lebih ekstrimnya Di Amerika Berlaku Namanya To the day Apa Garantinya Dia boleh balikin selama 30 hari Atau 30 hari Biaya Anda paling malah Cuma Ongkos kirim balikin doa Karena waktu beli Ini beli Furniture Harganya 100 dolar Ya 100 dolar itu udah Bihar udah Terus Ongkos kirim Kalau Anda Selama 30 dolar Dan di negara kuas Anda boleh kembalikan Tanya macam-macam Ongkos kirim balikin 20-30 dolar Daripada Beli barang 100 dolar ini Anda beli di toko 300 dolar Model itu Sebenarnya Hantek Indonesia Makanya saya tadi Contohnya Pabrik bisa jual Langsung ke Indonesia Oke ini Apa yang saya jelaskan sini Bukan sesuatu yang pasti Juga bukan Nakut-nakutin Enggak Yang saya pengen adalah Yuk kita sama-sama Ketemu dengan Faktor Fisies kita Ngobrol Kita ngomong Realita Kita ngomong Masa depan kita Ini akan begitu Apalagi sekarang Sudah ada krisis Nggak tahu berapa lama Udahannya Impactnya bisa beda-beda Yuk siap-siap Sampai sekarang Jangan hanya Kita ngomong Buat sekarang Saya nggak bisa bayar Saya minta keringat Enggak Enggak Sampai itu kan Cuma nyelamatin Di depan mata aja Perusahaan dia Kan kurus Stay sampai nanti Jadi Anda Mulai menggeser Consentnya customer Dari cuman Aku butuh Senter Minta di tutak Tokoknya sekian Nggak menyelesaikan Itu paling ngelamatin 2-3 bulan ke depan Karena sekarang ini Kona sama Sekarang saya mampu Sekian Kurangi sedikit Saya mampu Jangan berpikir Masih begini Mungkin 2-3-4 bulan ke depan Bisa jauh lebih buruk dari Dan yang paling saya takuti adalah Nanti di depan sana Bidang jadinya Nggak ada tadi Kalau tadi ada distributor Ada Ya saya bilang Nggak semua produk Jadi produk tertentu Yang tadi Disibitor ada agent Yang jadi agent Yang punya pekerjaan lagi Yang punya toko retail Coba dilihat Ya hari ini Toko retail besar banyak Ya Ya Saya tidak yakin Masih sebagainya Terima kasih telah menonton!